Kita berjumpa lagi dengan kami di Merangir episode channel Oke di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjinakkan ular Kenapa kami akan membahas tentang cara menjinakkan ular Ini hanya saran ya bagi kami cara-cara untuk menjinakkan ular Karena di halaman youtube kita, youtuber kita disini ada komen bagaimana cara menjinakkan ular Oke saya akan memberitahukan cara menjinakkan ular Ini hanya saran dengan saya kalau mau dicoba dipraktekkan ya silahkan dipraktekkan dengan seaman mungkin Oke yang pertama adalah carilah atau identifikasilah bahwa ular tersebut memang betul-betul tidak berbisa Karena apa sejinak apapun nanti kalian jinakan ular berbisa akan membahayakan nyawa kalian sendiri Contohnya ketika kalian menghandle atau menjinakkan ular kobra, king kobra Oke ketika kalian kena gigit Siapa yang kamu tak jawab Oke yang kedua Bangunlah komitmen antara ular dan anda bagaimana agar ular tersebut bisa nyaman di dekat anda Contoh, satu ketika kalian bertemu ular di anggap gini Ketika kalian bertemu ular di hutan, di area perkara rumah kalian Atau anggap kita menemukan ular piton atau sancah kembang, piton reticulatus Oke seperti ini Ini adalah piton reticulatus atau sancah kembang yang masih bayi Ini saya dapat dari alam Ini dapatnya pas lagi telur dan saya tetaskan sendiri Jadi ini adalah hasil CH atau captive head Ini, ular ini masih defense kandang Atau memang sifat alami dari babynya masih muncul That's right Oke Bagaimana cara menjinakkan? Yang pertama kalian harus memegang ular tersebut dengan yakin Dan jangan ragu-ragu Kenapa? Kalau kalian memegang secara ragu-ragu Ular tersebut akan menganggap kalian adalah ancaman Itu yang pertama Jadi walaupun kalian ketemu ularnya size-nya masih baby seperti ini Atau yang udah baby up Atau yang udah usia muda sekitar ukuran 1 meter Bisa dijinakkan? Bisa Dengan ketelatanian kalian sendiri Jadi yang itu Terus selanjutnya adalah Terus rawat ular anda selayaknya ular itu jinak Contoh Kalian harus memandikan, merawat, melihat penyakit Yang ada di ular tersebut Memperiksa, mencek ke dokter Karena apa? Dengan tersebut, dengan hal tersebut bahkan ular itu merasa nyaman terhadap anda sendiri Selanjutnya itu tentang perawatan makanan dan cara handling Biasanya ular dari alam itu 90% liar dan galak dan mau ngigit Betul? Betul Oke Kenapa? Karena itu sudah insting alam ular tersebut Bagaimana cara menjinakannya? Dengan kalian memang betul-betul merawat Memang betul-betul kalian memberikan kasih sayang kepada ular tersebut Dan Melakukan beberapa treatment seperti Sering-seringlah memegang ular tersebut Dan jangan Dan satu Satu yang Menurut saya Harus dipegang yang kuat Yaitu jangan takut terkena gigitan Dan itulah kenapa saya mengatakan Menjinakkan ular dalam kutip Yang aman Dan tidak berbisa Karena ketika dia sudah jinak pun Dia tetap masih bisa mengigit Contoh Ini adalah ular gonyosoma Size-nya mungkin Sudah hampir 1 meter lebih Ini tangkapan alam Tangkapan alam Bagaimana cara menghandle kalian Bagaimanapun kalian untuk memberikan kasih sayang Memberikan makan Merawat Itu sangat berperan penting dalam menjinakkan ular Contoh Ketika kalian menghandle Seperti ini Dia akan Posisi strike Look at Oke Ketika kalian biasa saja Menghandle dia secara lembut Menghandle secara aman Dia bahkan tidak merasa terancam sama sekali Mau kalian apain Mau kalian ditaruh dimanapun Kalian Kalian jentik pun Kepala ular itu Tidak bakalan Dia akan Nyetrek Kecuali Dia merasa Anda adalah ancaman bagi dia Dan juga Untuk Biasanya ini Untuk yang ukurannya Sudah mencapai Size 4 meter lebih Ini ukuran Python ya Biasanya Sanca kembang Atau Python reticulatus Itu bisa dijinakkan Tapi dengan satu Adalah ketelatenan Ketelatenan Kesabaran Dan juga Harus Selalu memberikan Perhatian Terhadap Reptil kalian Oke Mungkin Kalau Ada yang Mau menjawab Atau Ada yang Mau bertanya lagi Silahkan tulis Di komen Di bawah ini Dan juga Jangan lupa Di like Subscribe Jika kalian suka Dengan video ini Tekan like Jangan tidak Silahkan tekan Dua Oke Siap ketemu Dengan kami lagi Di Merangi Reptil Channel Di episode selanjutnya Tetap saksikan Di Merangi Reptil Channel Terima kasih